Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cineri Halo adik-adik, selamat pagi, semangat pagi dan selamat hari minggu Adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada minggu pagi ini Tapi sebelumnya, Kak Diyah mau tanya Adik-adik sudah siap belum mengikuti kebaktian? Ya, hebat Duduk yang manis Siapkan mata kita Siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan Siapkan mulut kita untuk memuji Tuhan Siapkan hati kita Dan tak lupa, kita siapkan alkitab kita Adik-adik, sebelum memulai kebaktian Kak Diyah mau tanya Siapa yang ingat tema minggu yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, hebat! Karya Roh Kudus Hari ini, tema firman Tuhan kita adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh Dari kisah para rasul 3, ayat 1 sampai dengan 10 Adik-adik, untuk memulai kebaktian kita Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri Dengan judul Yesus Tidak Berubah Tuhan Yesus Tidak Berubah Tidak Berubah Semua bisa ya Yuk, kita nyanyikan lagu ini Tuhan Yesus Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tuhan Yesus Tidak Berubah Tak Berubah Selama-lamanya Haleluya 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 Dan kuasanya tidak berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Dan kuasanya tidak berubah Tak berubah selama-lamanya Haleluya 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 Dan kasihnya tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Dan kasihnya tidak berubah Tak berubah selama-lamanya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya Kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur Hari ini kami semuanya sehat Dan juga bahagia Tuhan sebentar lagi Kami juga mau beribadah sekolah minggu Berkatilah ibadah kami Tuhan Dari awal hingga akhir Sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan Dengan benar Kami serahkan ibadah kami Kedalam tangan pengasian Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sialom adik-adik Selamat bertemu kembali Dalam ibadah sekolah minggu GKI Cinere Kakak berharap Adik-adik semuanya sehat selalu Dan penuh Suka cita Adik-adik Firman Tuhan pada hari ini Terambil di kisah Para rasul 3 Ayat 1 sampai 10 Yang berjudul Petrus menyembuhkan Orang lumpuh Nah adik-adik Mari kita Saksikan Bayangan firman Tuhan Melalui video berikut ini Pada suatu hari menjelang waktu sembayang Yaitu pukul 3 petang Naiklah Petrus dan Johannes ke Baikal Disitu ada seorang laki-laki Yang menunggu sejak lahirnya Sehingga ia harus diusung Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah Yang bernama gerbang indah Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah Ketika orang itu melihat Bahwa Petrus dan Johannes tidak masuk ke baik Allah Ia meminta sedekah Mereka menatap dia Dan Petrus berkata Lihatlah kepada kami Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan Akan mendapat sesuatu dari mereka Tetapi Petrus berkata Emas dan perak tidak ada padaku Tetapi apa yang kupunyai Kuberikan kepadamu Demi nama Yesus Kristus Orang Nazaret itu Berjalanlah Lalu ia memegang tangan kanan orang itu Dan membantu dia berdiri Ketika itu juga Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu Ia melonjak berdiri Lalu berjalan kemari Dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah Berjalan dan melompat Lompat serta memuji Allah Seluruh rakyat itu melihat dia Berjalan sambil memuji Allah Lalu mereka mengenal dia Sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah Di gerbang indah baik Allah Sehingga mereka tajuk Dan terdengang Tentang apa yang telah terjadi padanya Adik-adik Suatu ketika Menjelang sore Sekitar pukul 3 sore Petrus bersama Yohanes Akan kebaik Allah Untuk bersembahyang Nah adik-adik Di depan baik Allah Ada namanya gerbang indah Di situ Ada orang yang duduk Minta-minta Orang yang lumpuh Itu duduk Minta sedekah Setiap orang yang Mau masuk baik Allah Itu dimintai sedekah Dimintai uangnya Mengemis dia setiap hari Dia yang lumpuh itu Lumpuh sejak lahir Jadi setiap hari ada di dalam Depan gerbang baik Allah Nah Petrus bersama Yohanes Melihat dia Dan menatap kepada Orang lumpuh itu Orang lumpuh itu Berharap kepada Petrus dan Yohanes Agar memberikan sedekah Tetapi Petrus Menatap orang itu Dan berkata Saya tidak ada Mas dan perak Jadi Petrus berkata Mas dan perak Tidak ada padaku Tetapi apa yang Kupunyai Akanku berikan Kepadamu Yaitu Petrus mempunyai Apa adik-adik Petrus mempunyai Kuasa Allah Kuasa yang menyembuhkan Setelah Petrus Dipenuhi roh kudus Maka Petrus mempunyai Kuasa Petrus berkata Kepada orang Yang lumpuh Tersebut Dia mengulurkan Tangan kanannya Kemudian orang lumpuh itu Supaya Berdiri Dan dia menuntunnya Untuk bangkit berdiri Apa yang terjadi Adik-adik Kuasa Tuhan Dinyatakan Melalui diri Petrus Orang yang lumpuh tersebut Kaki-kakinya Yang tadinya Lemah Untuk berdiri Tidak bisa Menjadi kuat Kaki kanan kiri Kuat Sehingga Orang yang lumpuh tersebut Menjadi Bisa Berdiri Dia lari Kanan ke kiri Melompat dengan Penuh sukacita Mengikuti Petrus Dan Yohanes Yang masuk Kedalam Bakit ala Sambil Memuliakan Nama Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Tuhan yang Maha kuasa Orang yang Lumpuh tersebut Penuh sukacita Memuliakan Nama Tuhan Nah adik-adik Petrus Sangat peduli Setelah Petrus Diberikan kuasa Oleh Tuhan Tidak hanya untuk Dirinya sendiri Tetapi kuasa itu Sebagai Karya Allah Untuk Dipersaksikan Sebagai saksi Bahwa kuasa Kristus Nyata dalam diri Petrus Dan untuk Membantu Orang lain Menolong Menolong Orang lain Jadi yang Dimiliki Itu berasal dari Allah Harus menjadi Berkat Bagi Orang Lain Nah Adik-adik Kalau Petrus Diberikan kuasa Ada roh kudus Tinggal di dalam Di Petrus Dan mempunyai kuasa Untuk menyembuhkan Orang yang Lumpuh tersebut Apakah juga Tuhan memberikan Kuasa Berkat juga Kepada adik-adik Kepada kita saat ini Pasti Karena kita orang Percaya kepada Tuhan Pasti Tuhan curahkan Roh kudus Dalam diri Adik-adik Dalam diri kita Nah Kalau kita Diberikan kemampuan Adik-adik Diberikan kemampuan Oleh Tuhan Apakah Kemampuan itu Apakah berkat itu Hanya untuk kita sendiri Tidak Betul Adik-adik Berkat Tuhan Kemampuan yang kita miliki Juga harus menjadi berkat Bagi orang lain Kita harus Menyatakan Kasih Kristus Kepada Orang lain Ya Agar orang lain juga Menuh Suka Cita Kalau ada teman yang Mengalami Kesusahan Misalnya tidak bisa Mengerjakan Tugas Misalnya Sementara kita sanggup Sementara kita mampu Kita bisa Apakah kita diam saja Tidak kan Kita menolong Teman kita Kita bantu Ada teman yang Kesusahan Kita hibur Ada teman yang Mengalami Apa namanya ya Sedang sedih Ya kita hibur Kita doakan Teman yang sakit Kita doakan Firman Tuhan Pada hari ini Mengajak Adik-adik Mengajak kita Semuanya Bahwa kalau kita Sudah diberkati oleh Tuhan Maka kita harus Menjadi berkat Bagi orang lain Kasih Tuhan Kasih Tuhan harus Kita nyatakan Kepada Orang lain Kepada teman-teman kita Papa mama Kakak adik Dan siapapun Kita harus Mengasihi Seperti Tuhan Mengasihi kepada Adik-adik Seperti Tuhan Mengasihi kepada kita Kita juga harus Mengasihi Kepada orang lain Mau jadi berkat Bagi orang lain Mau Luar biasa Biarlah Tuhan Pakai Adik-adik Juga menjadi berkat Bagi orang lain Seperti Petrus Yang menjadi berkat Bagi orang yang Lubuh tersebut Petrus Yang menyembuhkan Orang lubuh tersebut Karena Petrus Diberikan kuasa Oleh Tuhan Adik-adik Juga Diberikan Kuasa Diberikan berkat Oleh Tuhan Maka adik-adik Juga harus Menolong orang lain Mengasihi orang lain Memberkati Orang lain Mau adik-adik Mau luar biasa Mari kita Berdoa Tuhan Alah Bapak kami Yang Bertahta Dalam kerajaan Surga yang mulia Terima kasih Tuhan Atas anugerah Kemerahanmu Tuhan telah Berfirman Kepada kami Muatkan kami Tuhan Agar kami Selalu peduli Kepada orang lain Tuhan Seperti Petrus Yang peduli Kepada orang yang Lumpuh Tuhan telah Berikan kuasa Kepada Petrus Untuk menyembuhkan Orang yang Lumpuh Tuhan Kami Tuhan Juga Tuhan Berikan kuasa Kemampuan Untuk menolong Orang lain Untuk berbagi Kepada orang lain Untuk mengasihi Kepada orang lain Mampukan kami Ya Tuhan Agar dapat kami Melakukan itu Ya Bapak Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Adik-ADIK Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Harminto, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari kisah para rasul tiga ayat 6B. Lali lagi ya Kak Dia ulang, kisah para rasul tiga ayat 6B. Kita buka ya Alkitab kita. Kita akan baca sama-sama ayat hafalan kita. Mulai ya tiga, dua, satu. Kisah para rasul tiga ayat 6B. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Kisah para rasul tiga ayat 6B. Kita ulang ya adik-adik dengan gerakan. Kisah para rasul tiga ayat 6B. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Kisah para rasul tiga ayat 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memperhatikan cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Sekarang waktunya aktivitas. Hmm apa ya aktivitas kita hari ini? Inilah aktivitas kita hari ini. Model orang lumpuh yang disembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Yuk kita ikuti cara pembuatannya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas warna, kertas hape es putih, gunting, spidol, lem, koin atau bentuk bulat lain dan penggaris. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat lingkaran wajah pada kertas putih. Lalu kita tambahkan rambut, mata, hidung, mulut, dan telinga. Lalu kita buat persegi panjang kecil sebanyak 2 buah untuk tangannya. Kemudian kita buat persegi panjang yang agak besar untuk badannya. Selanjutnya untuk bagian kaki, kita bisa buat bentuk seperti segitiga yang tumpul, yang datar di bagian ujungnya. Pola-pola kita sudah jadi. Dan siap untuk digunting. Untuk bagian kaki, setelah kita gunting. kita lipat menjadi dua seperti ini lalu kita buat garis miring dari bagian atas hingga ke bawah membentuk segitiga garis tersebut kemudian kita potong nah kita akan mendapatkan bentuk kaki seperti ini lalu sekarang kita akan lipat secara akordeon atau bola balik ke depan ke belakang ke depan ke belakang demikian seterusnya begitu juga dengan kaki yang satu lagi sangat mudah bukan lipatan ini akan memberikan efek bergerak nah kakinya sudah jadi selanjutnya kita tinggal melangkai pola-pola kita lalu kita tempelkan bagian badan pada selembar kertas kemudian kita tempelkan kepala tangan cukup diberi lem pada ujung-ujungnya saja ya agar tangannya bisa digerakkan lalu kakinya kita beri lem cukup di bagian ujung saja seperti ini adik-adik nah aktivitas kita sudah jadi kuasa Tuhan melalui Bapak Petrus sungguh luar biasa orang yang tadinya lupu dapat berjalan melompat dan memuji Tuhan yuk kita buat aktivitas kita ingat untuk difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu kami tunggu ya selamat mencoba adik-adik teman-teman teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih engkau telah memberkati kami pada pada pagi ini ya Tuhan Tuhan Yesus tolong juga berkati orang tua dan juga keluarga kami Tuhan supaya mereka tetap sehat dan juga diberkati oleh mu dan juga roh kudus ya Tuhan tolong berkati anak-anak dan juga kami sudah berdoa kami juga berdoa untuk gereja GKI CINERE berkati Bapak dan Ibu Pendeta Majelis layan gereja yang melayani dengan sukacita dan setia dalam Tuhan dan juga kami berdoa untuk pemimpin negara kami mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai pejabat-pejabat daerah berkati setiap pekerjaan mereka agar apa yang mereka kerjakan untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini berkati juga ya Tuhan masyarakat Indonesia engkau bukakan hati dan pikiran kami agar kami tetap melakukan protokol kesehatan supaya COVID-19 ini bisa cepat selesai inilah doa sahabat kami ya Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin adik-adik bagaimana tadi sudah mengikuti aktivitas seru bukan aktivitasnya adik-adik tadi kita sudah bernyanyi dengan sukacita kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Herminto kita juga sudah berdoa bersama-sama kemudian kita sudah ayat hafalan dan aktivitas nah sekarang kita mau menutup kebaktian kita tapi sebelumnya Kak Diah mau ingatkan apa yang disampaikan oleh Kak Herminto dalam firman Tuhan hari ini kita bisa meneladani Petrus untuk menjadi berkat bagi orang lain sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang kedua kita bisa meneladani orang yang lumpuh dia memiliki iman dia percaya bahwa Petrus melalui kuasa Tuhan dapat menyembuhkannya yang ketiga yang harus juga adik-adik ingat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya adik-adik kita mau menyanyi penutup dengan judul lagu aku anak terang bisa kan adik-adik aku anak terang tugasku memberi terang aku anak terang Yesus yang selamatkanku kita akan bernyanyi bersama-sama ya aku anak terang aku anak terang tugasku memberi terang aku anak terang Yesus yang selamatkanku aku anak terang aku tak mau berdusta aku anak terang aku anak terang taat yang Tuhan perintah terang di rumah terang di sekolah terang di gereja kemana pun ku pergi terang di rumah terang di sekolah terang di gereja kemana pun ku pergi aku anak terang aku anak terang tugasku memberi terang aku anak terang Yesus yang selamatkanku aku anak terang aku tak mau berdusta aku anak terang taat yang Tuhan perintah terang di rumah terang di sekolah terang di gereja kemana pun ku pergi terang di rumah terang di sekolah terang di gereja kemana pun ku pergi adik-adik kak Julia Sekarang akan menutup kebaktian melalui doa penutup kita kembali berdoa bersama-sama ya dipat tangannya Tundukkan kepala, tutup matanya, sikap hormat kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Kami boleh mengikuti kebatian online pada pagi ini dengan baik Tuhan beri kami kemampuan untuk kami boleh meneladani Petrus Kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapak di surga kami menyerahkan kehidupan kami dan keluarga kami Untuk memasuki minggu yang akan datang ke dalam tangan kasih perlindungan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tak lupa kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kebaktian dengan baik Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Halo adik-adik Komisi anak kembali mengadakan sekolah injil liburan Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni dan hari Minggu tanggal 27 Juni Temanya Tahat itu asik Dicatat ya tanggalnya Ayo daftarkan dirimu jangan sampai ketinggalan Sampai jumpa Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.